Minuman keras menjadi pemicu keributan di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, pada Rabu 10 April sore. Aksi keributan melibatkan sekelompok warga yang diduga mabut mengganggu ketertiban warga sekitarnya. Keributan berawal ketika dua pria, Supardi Haryanto dan temannya Yudhe, memutuskan untuk merayakan lebaran dengan membeli miras. Mereka kemudian minum bersama seorang pengawas bangunan bernama Yosinuna dan menantu Supardi bernama Alex Ragil Christian. Namun, setelah mabuk, timbul ketegangan antara kelompok warga pendatang non-permanen tersebut. Seorang tetangga bernama Abbas menduga terjadi perkelahian antara Supardi dan Yosinuna, sehingga mencoba melerai. Namun, tegurannya ditanggapi dengan emosi oleh Yos yang dalam pengaruh alkohol. Abbas kemudian melaporkan insiden tersebut kepada tuan rumah dan menghubungi kepolisian. Tim dari Polsek Kuta Selatan bersama Satpol PP Kecamatan dan tokoh masyarakat setempat tiba di lokasi kejadian. Beberapa orang yang terlibat dalam keributan diamankan oleh aparat, sementara antara warga yang bersitegang didamaikan. Dalam mediasi tersebut, Supardi, Yosinuna, dan Alex diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak membuat keributan yang mengganggu ketertiban lingkungan. Mereka juga setuju untuk diamankan satu malam di Polsek Kuta Selatan sebagai bentuk pembinaan.